Kalau teman-teman terdekas lagi, Pak Yor Bu, Pak, itu sampai janji 11, masih untuk kita untuk dibuatkan video tes, tes itu, dan itu ulang ini dari mana, Pak? Pak Tengok Polisi atau dari ini? Iya, kalau chat pertama itu kan dari Jumat ya, saya berantar ke Surabaya karena pertemuan kami dengan Perguruan Tengok Polisi di Surabaya. Ijin menghubungi, beliau menyatakan dari Oresta Plus. Jadi kan, saya jawab, ada apa-apa, karena saya sedang ada pertemuan, lalu beliau WA meminta pernyataan itu, video itu. Kemudian saya mengatakan, mohon maaf, Pak, kami memilih untuk tidak membuat itu. Lalu Sabtunya, setelah kami membuat pernyataan di Surabaya itu, beliau WA lagi kan, dengan memberi contoh video-video dari Perguruan Tengok Polisi lain. Ada kuncin, ada kuncin, ada kuncin, ada uin, dan sebagainya, ada beberapa PTS di Semarang, ya jawab saya yang sama. Maka tadi pagi, beliau mengatakan, Pak, mo, kasihan dengan saya, gitu. Maka saya katakan, saya tahu Panjirin yang menjalankan tugas, tetapi saya juga harus menghormati pilihan, tolong menghormati pilihan kami. Lalu, tawaran terakhir adalah, tidak video, tapi pernyataan. Lalu diberi contoh juga, dari salah satu rektor di Semarang, ya saya katakan, tidak, karena kami memilih sikap itu. Jadi, intinya bukan kami membenci, tidak, ketika itu hal baik, tentu harus kami katakan hal baik. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak pas, ya kami harus mengatakan itu tidak pas, dan mari kembali ke hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Ininya yang kemasinan. Kelihatan, tadi terakhir jam, sekitar jam 11-an sih. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, silahkan disebutkan namanya para budak lulus. Oke. WIH atau terpun dari anggota polisi ya? Ya, beliau menyebutkan dari Polis Abel, Semarang. Lalu, beberapa kali itu pun kan memang tidak saya angkat, karena saya sudah menjelaskan lewat chat gitu kan. Bisa dilihatkan kompangnya berapa? Wah, jangan. Saya juga tidak boleh bahwa saya, ini juga tidak boleh. Yang artinya, takutnya nanti ada sanggiran kalau jangan-jangan itu bukan Polri, jangan-jangan itu. Ya, saya juga tidak tahu, tetapi lalu faktanya kan sudah berhidrat juga video-video dari para rektur lain kan, dengan isi yang sama. Karena nanti ubatnya saya dikirimkan juga, jadi poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini, lain-lain itu. Kalau kontennya sih sudah disampaikan, dan itu hampir sama kalau kontennya sudah pernah lihat video-nya ya. Jadi, nama satu kan mengapresiasi prestasi Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir. Yang kedua, bahwa Pemilu 2024 itu kan, intinya mencari penerusnya Pak Jokowi. Intinya itu, jadi yang disampaikan lewat chat juga hal yang sama, seperti juga apa yang muncul di video-video beberapa teman rektur itu. Sudara sekalian, saya dapat laporan. Ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain. Ya, yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal. Tetapi, bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya. Belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda, diatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penganangan COVID terbaik, dan sebagainya. Lawan! Lawan! Sudara, ada, ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi, ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu rektor Universitas Sugiyo Pranoto dari Semarang. Dia menyatakan, dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan COVID nomor satu, dan sebagainya. Nah, itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu ada yang memodifikasi, kemudian ada yang materialisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis, template-nya, coba kamu baca ini. Ada rektor loh yang begitu. Terima kasih.